Intro Sosok bernama lengkap Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab di Sapa Caimin ini pasti sudah tak asing lagi bagi publik tanah air Di usianya yang terbilang muda, Caimin memiliki karir politik yang gemilang Anak 4 dari 6 bersaudara pasangan suami istri Muhammad Iskandar dan Muhassanah ini menapaki masa sekolah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ma'arif Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang Madrasah Aliyah Negeri Satu Yogyakarta hingga kuliah Divisi UKM dan Universitas Indonesia Dalam merintis karir, mantan santri kelahiran Jombang Jawa Timur 24 September 1966 yang pernah berseteru dengan Sang Paman Gustur ini dulunya merupakan aktivis mahasiswa Caimin juga aktif sebagai ketua umum PB PMII yang membawanya kepada politik praktis sebagai sekjen PKB Ia pernah juga menjabat anggota DPR RI tiga periode sejak 1999 sampai 2004 2004 sampai 2009 dan 2014 sampai 2019 Suami dari Rustini Murtado yang dinikahinya tahun 1997 ini juga pernah dipercaya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemerintahan SBY Budiono periode tahun 2009-2014 Kini, bapak tiga orang anak ini kembali menduduki kursi ketua umum PKB sampai tahun 2019 yang dianggapnya hanya sebagai hobi selamat malam Anda masih sudah tahu ini satu jam ke depan kita akan mengulik-mulik profil dari seorang ketua umum PKB Pak Mohaimin Iskandar Assalamualaikum Apa kabar? Saya panggil Cak Imin aja ya Tidak ceria betul ya Tapi emang Cak Imin ini selalu kelihatan senyum gigi selalu gak pernah sedih Karena kalau gak sedih wajahnya kita bantu gak? Wah, penting itu Boleh diperkenalkan Cak? Siapa aja rombongannya yang dibawa nih? Ini berkah ada grup-grup messenger ini Jadi siapa yang bisa datang Alhamdulillah Pak Mohamad Nasir Profesor Mohamad Nasir mendikti ini Terima kasih Pak Nasir bisa hadir Pak Marwan Jafar ini Menteri Pembangunan Desa dan Daedah Tertinggal Kemudian Pak Hanif Zakhiri Terima kasih juga datang Dari Menteri Ketenagaan Kerjaan Siap Ini ada sejen BPNU ini Pak Faisal Juga sejen BKB Pak Kardel Oke Pak Menteri mana? Dia gak tau kok gak muncul Bukan karena ada isu more server ya? Enggak 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 Pertama ini konfirmasi ke Cak Imin Cak Imin titik 2 Baru kali ini Sesama Menteri saling serang Nah loh ini 5 Januari 2016 Masih ingat? Iya masih Jadi Memang begini Pada hari-hari itu Ada yang mau ngepret Sama sesama Menteri Ada yang Apa menilai Sesama Menteri Yang seharusnya tertutup Dan seterusnya Makanya saya kritik Baru Dalam seluruh abad Politik nasional Baru kali ini Sesama Menteri saling membuka Keadaannya Keadaannya Jaman Cak Imin Menteri gak ada? Jaman Pak Arto juga belum ada Bo Ada apa-apa sekarang Lihat fenomena itu berarti Gimana tuh Cak Imin? Ya tentu Harusnya Saling menahan diri Kalau ada yang saling menilai Tertutup Supaya performance Kabinet itu Kompak Solid Kemudian Tidak Menjadi Saling Berkompetisi Sesama Kabinet Itu Butuh dua hal ya Yang pertama Solidarity Di antara Yang kedua ya harus ada koordinasi Antara Menko Yang Yang Gerak Itu Kalau Kalau melihat yang Begini pada saat itu Jaman Cak Imin Menteri Memang saling kritik ada? Ya pasti Setiap rapat Tapi tidak keluar ke publik? Tidak boleh Memang ada Kode etik Supaya tidak boleh Sesama Menteri Menyerang di publik Harus diselesaikan di rapat koordinasi Penilai penilaian dilakukan oleh Menteri juga ada? Ada Sama Tapi tidak keluar ke publik juga Malah kita setiap saat di SMS dengan penilaian itu Setiap saat Oke Oke Berarti yang sekarang betul-betul Extraordinary? Ya Termasuk aneh lah Keluar juga itu kata aneh Kita lihat artikel yang kedua Nah Silahkan langsung aja deh Langsung di meja aja Ini kalau hobi Apa ini? Nggak tahu Terima kasih Boleh di Saya jauh-jauh aja Tular Jangan-jangan ular Satu dulu Diceritakan dulu Ini apa? Dan ceritakan Ini betul-betul survei yang canggih ini Tahu persis Ini waktu saya kecil ya ini Namanya gerbu asin Sambal petis Oke Gerbu asin ini Ya nekmat sekali Makanan paling disukai Murah meriah Ya gerbu asin Sama petis ini Yang pertama Karena murahnya Yang bikin dia Karena enaknya Padahal juga Kalau orang Jawa Timur dan Jombang Pasti tahu Kalau gerbu asin Sampai sekarang Itu Kalau orang datang Dari Jombang ke Jakarta Ke rumah saya Pasti Ya Allah Ini Saya tahu Karena mereka tahu Saya suka ini Kedua Saya tahu Mereka tahu Itu karena murah Mereka tahu Makanan wajib tiap pagi Ya ini Hampir Menjadi kebutuhan Sehari-hari Ini Dan Kalau sarapan Ya pasti tahu Petis ini Tahu petis ini Kan Apa Bergizi Sekaligus Nikmat Oke Sampai Istilahnya Apa Semua Makanan itu Disingkirkan Kalau ada ini Oke Dan sampai sekarang Sampai sekarang Oke Siapa lagi Ini tahu aja Kalau kita suka tahu Tahu Suka tahu Oke Tapi Astagfirullah Ada buah ya Kejutannya Karena Saya tadi Dari Bisiin Ada kejutan Tapi Tidak Nyangka Kalau ibu saya Karena ibu saya Tidak mungkin Ke Jakarta Oh gitu Ya mungkin Kenapa Tidak mungkin Ibu saya itu Paling susah Diajak ke Jakarta Selalu ada alasan Apalagi Kalau lagi Santrinya Tidak libur Pasti Tidak pernah mau Ini Pasti Bara-bara TV Akhirnya mau Terima kasih ibu Kenapa Ibu Tidak pernah Mau ke Jakarta Pertama Pembeli Pembeli Jawab Pembeli Anak-anak Banyak 200 Lebih 190 Karena Kesehatannya Orang bisa Menadahi Usianya 77 Wow Nah ini Bawa apa? Melolet dari Jombang Bikin Teg-tegan Enggak? Bawa langsung Diserakan Dan kemudian Dibuka Apa ini? Wow Apa nih? Jagung Itu kan Di Jakarta Juga ada ya? Ada cerita Apa sih Dengan jagung? Ya dulu Waktu Musim tanam Kan bapak Bapak kita Ini petani Guru juga Petani Kalau Musim tanam Istilah Jawanya Itu Paceplek Serumah Itu makan Nasi jagung Nah ini Saya ingatkan Biar gak lupa Kalau dulu Kamu Makanannya itu Nasi jagung Kalian yang kerja Di sana Kan makan Nasi jagung Betian Enak Dulu Nasi jagung Enak sekali Enak sekali Lalu itu Dapat uang Dari Uang jajan Oh iya Dulu Kalau Panen Panen itu Biasanya Kan banyak Terus Apa Lu pilih Jagungin kan Gak cukup tenaga Kita sama Ibu sama Ayah Siapa yang Mau pilih Di Mangkok Di Baskom Satu Baskom Dikasih Waktu itu 15 Rupiah Itu Istilahnya Dapat tercegi Dari situ Sampai Nah Kalau 10 Rupiah Dengan Anak-anak Yang ngaji Juga Saya Anak kampung Itu Kan ngaji Lep Kalau Lep Terus Kalau Ngecatan Anak-anak Anak-anak Saya Saya Terjakan Saya 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 Emang Bu Anak-Ibu Ini Gak Bandar Ya Namanya Juga Anak-anak Bantar 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 Alhamdulillah Tapi Kakak Pasti Tahu Doh Saya Bantar Bantar Cuma Suatu Ini Agak Tapi Agak Bantar Kalau Pulang Sekolah Marahnya Itu Jamnya Sama Dengan Jam Sekolah Tuntutannya Itu Misalnya Sekolah Tiga Jam Ya Luang Dengan Tuntutannya Selama Tiga Jam Itu Saya Dituntut Apa Saja Pokoknya Saya Tadi Di sekolah Diberi Apa Diatur Di Harus Begini Harus Begini Agar Guru Sekarang Saya Sudah Pulang Sekolah Ganti Saya Yang Diatur Pulang Sekolah Kalau Saya Pakai Kedung Bukan Bapak Beba Bapak Dari Mana Pakai Kedung Dari Jombang Aku Ditinggal Sekarang Antarkan aku Ke Jombang Nambekan Ya Beliau Yang paling Nyata Itu Keluar Jombang Itu Ya Makanya Anak Kecil Tidak Tidak Macem Macem Tidak Begitu Begitu Itu Kalau Dibangkan Suri Arang Arang Itu Yang 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 Oke Kalau Kakak Ini Berarti Ada Saksi Ya Seperti Itu Sering Mengalami Kita Kan Melihat Saja Karena Orang Tua Kami Itu Memberikan Pendekatan Secara Personal Jadi Pendekatan Ke saya Secara Personal Ke Nanti Saya Ini Juga Secara Personal Karena Memang Waktunya Beda 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 Tapi Ini Spesial Agak Beda Wataknya Keras Keras Kalau Marah Sama Orang Itu Bisa Dikejar Sampai Sampai Kena Sampai Kena Itu Pernah Di Di Olok Sama Santri Yang Agak Senior Itu Marah Nyejar Santri Sampai Nggak Karu-Karuan Sampai Emosi Gitu Jadi Agak Keras Nanti Ganteng Ini Walaupun Senior Gitu Iya Walaupun Senior Walaupun Santri Anaknya Pendantu Saya Saya Pendanti Yang Tidak Besara Lalu Di Olok Katanya Anak Pendantu Saya Itu Dikejar Sampai Kebara Batu Sampai Kena Baga Pendantinya Itu Ini Mungkin Bisa Cerita Masa-masa Kecil Itu Ada Masa Masa Berat Juga Ya Caya Ekonomi Keluarga Dan lain Lain Ya Dulu Saya Berterima kasih Sama Ibu Saya Itu Kan Begini Dalam Ekonomi Yang Pas-pasan Tidak Ada Satu Kuliah Tidak Pas-pasan Itu Motivasi Untuk Sekolah Itu Itu Betul-betul Didoktrin Harus Kuliah Harus Sampai Selesai Waktu Itu Kanan Giri Tetangka Masih Secara Sampai Selesai Alhamdulillah Karena Motivasi Yang tinggi Dengan Keterbatasan Ekonomi Yang Ada Akhirnya Bisa Leluh Dan Waktu Itu Antara Ibu Dan Ayah Punya Masing-masing Keinginan Gitu Ya Dulu Ayah Kan Kiai Pingin Saya Ngondek Di Pesantren Salaf Yang Menghasilkan Kiai Terutama Di Ibu Saya Pingin Saya Sekolah Ibu Saya Ini Modern Berpikir Sekolah Formal Harus Berujasa Kemudian S1 Harus Selesai Kalau Ayah Saya Yang penting Harus Mondok Jadi Kiai Sbenarnya Saya Berdebat Karena Pengaruh Ayah Saya Berdebat Sama Ibu Saya Sudah Saya Mondok Saja Di Lerboyo Lerboyo Semua Santrinya Boyo Biasanya Jadi Kiai Besar Di Ramak Besar Argumentasinya Kasat Itu Lerboyo Itu Santrinya 10.000 Yang Jadi Kiai Berapa Persen Nanti Kalau Kamu Yang Pas Gak Jadi Gimana Akhirnya Kita Turut Alhamdulillah Kuliah Sampai Dukajah Mada Mua Motivasi Dari Ibu Itu Kalau Kurian Di Agama Artinya UIM Dua-duanya Pas UIM Diterima UGIT Diterima Yang Dimasuki UGIT Ini UIM Diterima UGM Diterima Dimasuki UGM Menarahkan Supaya Alhamdulillah Bisa Merumah Yaitu Kita Gak Bisa Menyintang Gak Bisa Meruap Oke Jauh Karena Kita Haruskan Dua Yang Di Jepce Jalan-jalan Di Malau Boroh Ke Pasar Kita Gak Tahu Alhamdulillah Kita Merasulih Oke Ada satu Ini Mau konfirmasi Ke Cak Imin Kan Pernah Minta dibeliin Mesintik Terus Dikatakan Itu Mesintik Untuk Kuliah Padahal Saya Minta maaf Sama ibu Saya dulu Jadi gini Ibu saya Dengan seluruh Keterbatasan Kita kuliah Tapi Begitu Di Yogyakarta Kita Itu Hampir Waktu Habis Untuk Organisasi Malum Waktu itu Gejolak Gerakan Mahasiswa Sangat Masif Nah Suatu hari Antara Kebutuhan Skripsi Sama Organisasi Itu Bareng Tapi Sebetulnya Untuk Organisasi Saya Kirim Surat Ke ibu Butuh Mesin Ketik Untuk Bikin Skripsi Padahal Untuk Organisasi Akhirnya Dikirim Mesin Ini Cerita Baru Keluar Sekarang Ini Cerita Sekarang Ibu Belum Tahu 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 Keminta Mahasiswa Jadi Diburan Mesin Ketik Baru Brother Tuhan Harapan Skripsi Cepet Selesai Padahal Saya Gunakan Untuk Bami Ibu Baru Tahu Ya Bu Ya Terus Gimana Bu Komentarnya Ternyata Mesin Kik Ibu Dulu Ibu Saya Ini Paling Selalu Mengingatkan Jangan Terlalu Banyak Berorganisasi Selesaikan Kuliah Selesaikan Kuliah Ya Alhamdulillah Gara-gara Itu Kita Tersotifasi Tapi Itu Agak Lama Dan Nyambi Berorganisasi Itu Dan Sudah Dinyatkan Terus Selesaikan 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 mulai bibit-bibit itu ada, bibit itu mahasiswa terutama, kita betul-betul, sebetulnya pengaruh gustur juga ya, gustur, buat artikel, kemudian datang ke Jogja, kita termotivasi, berorganisasi, terlibat ikut berpikir, diskusi tentang negara, tentang kehidupan masyarakat, kayak mania akhirnya, makanya kemudian merasa pelajaran penting kita dapatkan dari organisasi, dan baru kita sadar sekarang, justru saya mendapatkan ilmu sampai hari ini itu ya karena berorganisasi itu, di PMI kita belajar, dan kalau nggak berorganisasi nggak dipanggil gustur ke Jakarta, kalau berorganisasi gustur tahu kita aktivis, di pelotong kamu udah lulus berangkat ke Jakarta, ya kira-kira gitu. Dan berorganisasi juga lah yang membaca imin pernah dikejar-kejar sampai harus sembunyi di salah satu, sekuritinya istana? Iya, demo, demo waktu itu, demo apa, pemberantelan pers, rindu, editor, sama detik waktu itu, kan Mas WS Rendra yang mimpin bersama Eros Jaro dan kawan-kawan, demo di depan Kementerian Penerangan, Merdeka Barat, masih represif sekali. Semua dipukulin pakai rotang, saya karena punya bacaan solawat-solawat itu, akhirnya saya bisa lari. Bukan nggak tahu karena solawatnya, atau karena larinya, sampai ke istana sembunyi di pos penjagaan itu, langsung pulang ke BBMU, saya. Selamat. Kalau tidak, kalau saat itu tidak selamat. Berdarah semua, semua berdarah, hidung, mulut, tangan, semua dipukul pakai rotang, demi membela tempoh, membela aditor, sama membela detik. Nah, karena pentingnya solawat di situ, mungkin kalau tidak dipukul nggak kelihatan, apa nggak kelihatan karena kecil, ya. Baik. Kakak Ibu, ini dulu bilang jangan dipolitik lagi. Ya, benar-benar saya tahu memang begitu, tapi dua anaknya nggak mau. Kenapa, Bu, jangan dipolitik lagi tuh kekhawatir lagi? Jangan dipolitik lagi. Jangan dipolitik lagi. Dulu waktu saya sekolah, setiap guru-guru saya tuh semua yang mengajarkan, kamu jangan jadi orang politik. Jadilah guru atau orang kaya. Kalau jadi orang kaya, kalau jadi orang kaya, bisa membantu orang agar miskin. Kalau jadi guru, bisa mendidik orang-orang bodoh. Jangan itu politik. Politik itu kotor. Guru saya tuh memang gitu dulu. Terus, itu sebuah guru masuk ke rasgut. Jadi saya tuh udah pertangan. Di dalam waktu saya politik itu kotor, itu masuk terus. Tapi nggak tahu, anak saya dulu tuh maksud saya juga jangan dipolitik. Paling keren jadi dosen lah, gitu. Paling keren. Karena ayah ibunya guru, gitu. Aku ternyata, aduh-aduh. Sampai sekarang tuh saya berhenti, jantik-jantik. Ya, mana? Gak olah dosen dan guru, gitu. Oke. Terus? Gimana dong? Jadi akan saja. Gak akan saja. Tinggal ibu doakan aja ya. Ibu, terima kasih ibu. Dan kita masih akan bincang lagi dengan Cak Imin. Saat lagi. Oke. Dan Cak Imin pernah ngejahilin pakai setruman ya? Lupa saya. Ya, tuh bukan. Dia lupa. Tapi ini ada saksi matanya. Mas Samsu. Mas Samsu. Mas Samsu. Mas Samsu. Mas Samsu. Jadi, betul ya? Iya. Iya, yang mana nih? Pernah bisa terum? Oh, pernah. Itu agak-agak ini. Tapi dia terumur dulu, Pak. Lupa saya. Lupa saya. Mungkin. Gimana peristiwanya? Waktu. Waktu. Dulu masih kelas 2 mungkin ya. Dua apa? Sanawiyah. Oke. Ada tip. Tersoling gitu ya. Hmm. Yang warna hitam itu. Itu kabelnya kan agak lecet. Itu setrum kan. Menurut saya gini. Hahaha. Saya lalu udah lupa. Nah, dulu saya sama setrum kan gak berani. Kesakitan. Hehehe. Udah. Saya gak kesel kan. Saya tojok. Hahaha. Dia juga kesakitan. Tapi saya terus keluar. Saya gak ketahap ini. Sampai tiga hari gak tak. Gak saya. Kekur. Hahaha. Udah lupa juga. Udah lupa juga. Saking jahilnya banyak. Ini teman SMB. Salahiyah dulu. Hmm. Jadi itu satu nih. Pokah di jahilin. Ada jahil yang lain? Oh banyak. Saya ingin ini. Sukanya gambar pesteh itu. Jadi saya itu sering digambar kopoi. Kepala kopoi itu. Sama pesteh. Oh kalau ini saya. Itu. Bimu itu. Saling rebut buku. Kalau ada yang buku kosong. Kita tulisin. Cepala ada isinya. Hahaha. Kalau bukunya gak boleh. Tangan ini dipegang. Hahaha. Ini siapa. Gak pada pesteh. Hahaha. Gak tahu itu apa. Hahaha. Kalau Sal dipanggil sama Kodi. Oh iya pernah itu. Tapi gak terlibat. Cuma itu kan. Cuma. Dapet. Apa. Kertas. Itu ada selebaran. Nah. Jadi gini. Gak berani cerita. Jangan lupa kalau hari ini ada era demokrasi. Hahaha. Terutanya. Terutanya satu kelas. Tidak guru. Hahaha. Ini gurunya. Apa malu? Asya Allah. Isinya luar biasa. Hahaha. Oke. Jadi tadi sedang cerita. Kan punya guru. Dan kemudian gurunya datang. Iya. Iya. Tak boleh diperkenalkan Cak. Ini Pak. Selamat. Guru. Apa dulu ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Hmm. Di Sanawiah ya. Iya. Oke. Urusannya sama Kodi. Ada hubungan gak? Pak Somat sama Pak F&D. Ini ceritanya gini. Masih kelas di Sanawiah. Dibawain fotocopy tentang politik. Politiknya. Riskan waduh. Itu isinya kalau gak salah. Harta-harta Pak Harto. Gitu bilang gak salah. Isinya gitu. Kekayaan Pak Harto. Humpus. Apa-apa gitu. Di fotocopy. Bisa untuk kelas ya kok ya. Iya. Di fotocopy. Di bagi. Di diskusikan. Bagaimana kekayaan Pak Harto. Orde baru segala macem. Ya kita kan gak tahu ya. Kita diskusi aja. Kita tertarik kan. Gak tahunya paginya. Berikutnya ya. Hari berikutnya. Satu kelas dianggut ke kontin semua. Di hadap. Di hadap. Makar. Di hadap. Suruh post up. Masih ingat. Pak. Pak Somat masih ingat. Iya. Masih ingat. Itu sekelos dianggut semua. Iya. Betul. Bapak menyaksikan atau ikut mengantar. Tidak ada yang mengantar. Sama. Iya. Dilarang mengantarkan. Misalnya itu. Talimat pertama yang keluar. Tau gak. Sampai sekarang masih ingat. Ingat saya. Cili-cili politik. Masih gitu loh. Masih kecil juga berpolitik. Sekarang mungkin saya jawab. Gara-gara sejak kecil berpolitik. Sekarang berpolitik. Wah. Wah. Baru itu sekali. Atau kelas-kelas berikutnya ada yang. Tidak. Tidak. Cuma kelasnya. Escara ingin. Iya. Tapi memang sejak itu saya merarti politik. Alhamdulillah. Sejak itu saya merarti politik. Ya kenapa. Menjadi tertarik gitu. Kok ada klausul begini. Kok ada sebab ini. Kok ada. Represi seperti ini. Sebetulnya orang itu muncul dari simpiel kelas 2 ya. Ok. Karenalah. Kania kelas 2 sudah. Sudah dianggut di konten itu kan. luar biasa saya masih mau tak inget-inget kalau udah tahu udah inget mau diapain saya mau lapor panglima TN Pak Sobat ingin tanya nih Pak Sobat pada saat itu namanya kan mungkin panggilnya Malah Emin gitu ya iya dulu kalau di lingkungan Pondol panggilnya itu Gus Emin kalau di sini kan Cak Emin Gus Emin kalau di lingkungan Pondolp Santre Gus Emin ini waktu saya mengajar di kelasnya itu kan saya mengajar Bahasa Indonesia buku yang biasa dipakai itu kan Bungkaran sama Suwandi itu ingat-ingat Pak Sobat Emin ya kalau saya mengatakan sama anak-anak Suwandi keluarkan kebetulan di kelas itu ada namanya Suwandi dia bergiri semuanya keluar dia bergiri iya keras lagi iya keras iya bergiri sejak dulu suara ini keras kalau tertawa dia mengalahkan dari teman yang lain waktu kecil saya kan waktu mau di keluarganya Cak Emin ini Cak Emin masih masih anak-anak masih anak-anak saya juga ikut ngomong gendong gitu Cak Emin iya kalau di ajak ke masjid itu digendong oleh salah seorang yang juga ikut disitu satu sholat itu kan wiritan disini baca doa-doa Cak Emin itu gini Kang mulih Kang Kang mulih Kang itu itu minta pulang minta pulang dulu ini tidak suka wiritan minta sekarang suka wiritan tapi minta pulang kecilnya begitu iya kelas sholat mesti rame-rame itu nih kan mulih Kang gitu oke Pak terima kasih Pak sudah hadir Pak Guru sudah datang sahabat juga sudah terima kasih sudah hadir dan masih ada satu segmen lagi kejutan-kejutannya luar biasa luar biasa kejutannya sekarang sudah ada cinta sejatinya dong kembali ke masa-masa ketika naksir-naksiran ya ketemuannya gimana kenalnya dimana nah ini jadi saya dilikan ketua BMI BMI di BMI itu kan ada level kaderisasi kader dasar habis itu setelah ikut kader dasar kader menengah setelah jadi kader dasar jadi panitia dulu panitia pengkaderan kemudian itu nah waktu itu jaman-jaman beran ya begitulah cinta mahasiswa begitu begitu dia masuk langsung untel-untel saya itu laporan Pak Ketua ada cantik satu dari Fakultas Usuludin saya bilang minta lapor saya bilang selidiki dulu lalu cari waktu kenalkan ke saya gitu kan nah indah saya lebih pinter sabar dulu Pak Ketua kita tunggu saat latihan kader dasar terus kenaranya gimana nanti setelah latihan kader dasar dia biasanya jadi panitia nah pas jadi panitia kita atur Pak Ketua ngisi materi disitu gerak saya bilang gerak gerak begitu gerak betul ada pelatihan kader dasar dia panitia terus ingger laporan nanti Pak Ketua yang mengantar minuman itu dia namanya Rustini sudah siap-siap kita menunggu begitu datang ngantar minuman udah tua wah saya dibohonin ternyata dia instruktur bukan dia hari berikutnya dia masuk aku langsung begitu lihat pertama saya harus kawin sama anak ini saya gak mau ditengahnya pokoknya harus dengan orang ini langsung itu namanya jodoh ya suara hati suara cinta sejati nah sejak 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 itu gimana cara dapetinnya sensitif dulu karena apalagi saya kan termasuk pemalu waktu itu kan jadi atau malu-maluin gimana strateginya akhirnya salah satu intelijen saya saya suruh ke buku beli buku ini buku ini buku ini kamu kirim ke dia dua hari sekali satu buku kirim ke dia kasih puisi sedikit kirim lagi biar dia tahu bahwa kita ini intelektual tapi tersebut terang dulu saya gak pernah jadian sama dia enggak begitu saya ajak makan dia jalan mau saya gak pernah menyatakan cinta saya juga pernah menyatakan jadian enggak saya ajak makan pas ajak makan di restoran ada temen lihat ketahuan nanti dia bilang gak usah gak masalah kita publikasikan sekalian enggak pernah merah-merah sudah dipublikasikan ternyata cocok jadu sampai sekarang konfigurasi betul seperti itu betul seperti itu waktu itu pengaturan dari intelijen ngan terminum tahu gak bahwa itu akan dikenalkan gitu saya ingat waktu ngan terminum saya gak tahu kalau itu sepertinya kan sebagai senior kan kita ya apa-apa apa aja malah namanya juga lagi dikabel kan suruh apa namanya ya bagian nantar-nantar air minum ya malah aja gak tahu bahwa lagi diincir akan dikenalkan dengan Pak Ketua ya gak tahu begitu masuk sudah tahu bahwa Pak Ketua adalah sosok yang seperti ini itu udah udah mulai ada adek-dekan ya ya menarik waktu dikirimin buku tahu yang ngirim buku siapa tahu udah mulai tuh udah mulai ada wah ini pasti ada belum buku pertama saya bilang curiga mulai curiga? ya kok ada dua kali tiga kali empat kali bukunya gak ada tulisan-tulisan misalnya apa yang masih diingat apa ya ada puisi-puisi juga lah gitu ya dikirimi puisi dikirimi buku udah mulai sudah mulai suka? ya banyak ya sebenarnya sudah mulai suka sih apa namanya hasil jadi ketika jalan ada yang melihat gitu publikasikan saja iya jadi sebenarnya juga udah ngomong ya jadi lewat bahasa itu kan setelah berkali-kali dikirimin buku dikirimin ya surat dikirimin pusi-pusi film perempuan kan ya sudah ya meskipun dia tidak bicara tapi matanya bicara itu memutuskan menikah atau ada orang tua sempat mengecek meneliti calon calonnya calon antunya gitu iya sempat diragukan karena kan saya dipanggil booster ke Jakarta ikut disini posisinya kan ya LSM yang begitu lah yang penampilannya meragukan lah kayak gini-gitu aktifis aktifis yang meragukan kira-kira orang tua dia kira-kira anak ini gila-gila kayaknya sih gak punya masa depan kira-kira terus saya juga tidak terlampau memperkenalkan diri akhirnya dia cerita kayaknya kamu ditolak sama ayah saya dia bilang gitu kalau saya bilang kalau cinta ditolak ya dukun bertindak saya bilang bercanda akhirnya saya lapar gustur terus saya punya calon istri tapi sudah cocok tapi orang tuanya kayak oh gak mau terus ala urusan kecil serahkan saya beres kalau gustur itu langsung dilamar oleh gustur juga karena saat itu saya hampir diudahin waktu itu oke oh ada ada kandidat lain ada kandidat lain banyak sebenarnya dan akhirnya ketika gustur yang melamarkan gitu ayah anda atau ibu karena sudah melihat keseriusan kita gitu ya akhirnya sampai sampai dengan sekarang oke suka duka mbak Rustini mendampingi caimin apa saja tuh banyak karena dia apa yang tadi itu gila organisasi itu jadi waktu saya pengantin baru itu kan tinggal di jakarta terus di rumah orang tua saya itu yang mendengar telpon berjaring setiap hari itu setiap lima menit sekali dari berbagai daerah sampai orang tua saya itu haram ini siapa yang telpon gitu jadi semua mulai kakak saya adik saya semua akhirnya jadi operator telpon hanya untuk dua oh ya telponnya belum jaman handphone belum iya telefon rumah itu berdering sampai jam 12 malam jam 2 malam gitu nah itu akhirnya kalau saya kakindia itu dalam rangka supaya saya biar punya pil pun bisa kan kantor PMI dulu belum ada pil pun ya harus cari mertua yang ada pil pun terus saya dulu kan waktu itu rantai saya yang bergeraknya kita bukan keluarga aktifus jadi tidak terlalu paham ini pekerjaannya apa gitu berangkat pagi pulang malam jadi kalau biasanya orang remus tangga itu berangkat pagi terus istri terus menyambut kedatangannya hampir petang gitu ini ditunggu makan malam mulai jam 7 gak datang jam 8 jam 9 jam 12 sampai kita udah ngantuk sekali gak datang-datang juga sampai kadang-kadang kita juga lewat lewat lepas apa mananya gak ikut gak jadi makan malam gitu benar-benar baru pulang terus ya begitu terus sampai orang rasa pekerjaan apa sih sebenarnya kebetulan waktu itu ada Pak Alir Maskor Nusa di TV terus saya bilang tuh Pak seperti itu tuh Pak nanti sampai sekarang masih gitu gak ya masih karena ada apa ya permintaan gitu dari istri dari anak bisa jam jam awal-awal kita pasti sering protes ya gitu ya terus terutama juga anak-anak kan kurang apa mananya masa-masa ketemu tapi lama-lama kita jelasin terus ketika suami abacara terus saya pernah ikut waktu itu saya sedang hamil diajak pas ngepamer MU di Cipasun saya hamil di bawah naik mobil itu yang apa mananya dari daerah ke daerah itu saya oh begini ternyata begitu kita udah selesai apa mananya sampai di satu daerah itu kan terus diminta ngisi acara setelah ngisi acara jadualnya kan cuma satu acara yang kita tahu setelah itu setelah acara masih ada acara lagi masih lagi ada acara lagi enggak selesai jadi saya mengerti disitu oh kenapa putih yang malam itu karena seperti ini oh karena tuntutan di luar itu seperti ini akhirnya saya mengerti sudah dah gitu sebelumnya menurutnya kenapa pulang malam ya ngapain sih ngurus menjarah aku enggak salah saya tahu ternyata suaminya seorang kejuang terima kasih sudah terima kasih terima kasih para menteri kabinet kerja terima kasih sudah ada di sini dan kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain sampai jumpa terima kasih terima kasih Terima kasih.